Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Semoga sehat lalu ya Bajaran kita hari ini adalah Pertidaksamaan nilai mutlak Apa pertidaksamaan nilai mutlak itu? Pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah suatu pertidaksamaan Yang variabelnya Berada dalam tambahan mutlak Contohnya ini Nomor 1 sampai nomor 5 Variabelnya berada di bawah tanda mutlak Berarti setiap variabelnya X-nya ini Variabel bebasnya Ini berada di dalam tanda mutlak Makanya nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah contoh pertidaksamaan nilai mutlak Oke Kemudian apa sifat-sifatnya pertidaksamaan nilai mutlak? Maka Kalau kita lihat sifat-sifatnya Nilai mutlak Itu adalah Untuk X X tadi variabel bebasnya ya Untuk X lebih Untuk X elemen dari bilangan real Dan Y juga elemen dari bilangan real Dan A A-nya anak-anak A-nya ini Konstantannya ini Tidak boleh negatif Tapi dia positif Maka berlaku yang pertama Jika bentuknya seperti ini X diberikan tanda mutlak lebih kecil dari A Maka ini berlaku rumusnya Oke Jadi kalau kita lihat contohnya ya Nomor 1 ya Contohnya kalian bisa buka buku siswa Buku siswa yang sudah saya kirim PDF-nya Halaman 37 Halaman 37 Nomor 2 Untuk nomor 2A Kita lihat Sebentar Nomor 2A Oke Kita lihat 2A Nomor 2A Kita punya 3-2X Diberi tanda mutlak Lebih kecil dari 4 Menurut Poin yang pertama ini Jika kita punya X Diberi tanda mutlak Dari Diberi tanda mutlak Dia lebih kecil dari A Maka berlaku ini Berarti ini jadi apa Anak-anak Nama ya Ya X-nya dikeluarkan dulu X-nya taruh tengah Kita tap tengah X-nya mana Yang di bawah tanda mutlak ini kan X Ini kan juga X ya Berarti ini dilatakkan di tengah Nah Berarti ini jadi 3 Min 2X Oke Diberi tanda pertidaksamaan Lebih kecil begini Diupdate oleh dua-duanya Begini Oke Sebelah kanan Adalah A Sebelah kiri adalah Min A A-nya berapa ini? A-nya adalah 4 Berarti sebelah kanan adalah 4 Sebelah kiri adalah Min 4 Nah nanti ini kita selesaikan Oke Kemudian yang B Kita lihat yang ini Yang kedua Jika saya punya X Diberi tanda mutlak Lebih kecil sama dengan A Sama ya Cuma dia pakai sama dengan Maka hasilnya sama dengan yang atas Cuma tandanya pertidaksamanya Menjadi lebih kecil sama dengan Sama ya Kemudian Untuk poin yang ketiga Jika saya punya tanda mutlak X Ya Lebih besar dari A Maka ini berlaku 2 Yang pertama adalah X-nya sendiri Tanda mutlak Dia hilang Dia lebih kecil dari Min A Kemudian ini sendiri Tanda mutlaknya Dihilangkan Lebih besar daripada itu Ini ditulis kembali Di sini Cuma tanda mutlaknya Hilang Oke Yang ini Pertidaksamanya dibalik anak-anak Dan A-nya menjadi Min A Oke Sebagai contoh yang B Coba lihat Yang B sama ya Yang B ini poin yang keempat Misalnya kita lihat yang keempat Yang keempat juga sama Jika dia X diberi tanda mutlak Lebih besar sama dengan A Maka artinya adalah X Lebih kecil sama dengan Min A Atau X lebih besar sama dengan A Ini Hampir sama dengan soalnya Oke Cuma bedanya ditandang mutlaknya Ini pun juga sama Anak-anak yang B Kalau kita punya yang B Kita punya X per 2 Ditambah dengan 5 Lebih besar dari 9 Lebih besar sama dengan 9 Maka kita pakai poin yang keempat Ini anak-anak Yang pertama adalah X lebih kecil dari Min A X-nya itu yang dibawah tanda mutlak A-nya adalah 9 Berarti kita bisa tulis di sini X per 2 Oke Lebih kecil dari Sama dengan Min A Min 9 Oh sorry anak-anak Kurang plus 5-nya belum ya Kita Plus 5-nya belum ditulis Oke Yang dibawah tanda mutlak X per 2 plus 5 Oke Sesuai dengan ini ya Sama ya Dia tandanya menjadi lebih kecil Sama dengan Dan Min A Tandanya dibalik Dari soal Tandanya dibalik Terus ini diminis Oke Atau X lebih besar Sama dengan A Hampir sama dengan soalnya Cuma tanda mutlaknya hilang Berarti kita tinggal tulis yang ini Tanda mutlaknya hilang X per 2 Ditambah 5 Lebih besar Sama dengan Min Alhamdulillah Bisa ya Bisa ya Bisa Coba yang C Kita lihat yang C Ini belum penyelesaiannya ya Ini hanya Memperlakukan Sebuah soal Menyelesaikan suatu soal Dengan menggunakan sifat-sifat Nanti kita selesaikan Oke Yang C sekarang Kita punya tanda mutlak 3X plus 2 Ya Lebih kecil Sama dengan 5 Poin yang berapa ini Kalau kita lihat 1,2,3,4,5 Poin yang kedua Ya sehingga Dari sini Kita bisa lihat Untuk soal yang C Maka kita punya 3X Plus 2 Lebih kecil Dari Lebih kecil Sama dengan 5 Artinya Cara menyelesaikannya Seperti Sifat yang kedua ini Anak-anak Oke Berarti 3X plus 2 Diupdate Oleh Satunya 5 Satunya min 5 Oke Yang dia anak-anak Yang dia Kalau begini Bagaimana Kalau begini Berarti nanti Kita pakai yang mana Kita pakai yang Poin yang pertama ini Oke Kita coba aja Langsung soalnya Biar enak Oke Kita coba dulu soalnya Sebentar Oke Kita coba dari Contoh soalnya dulu Oke Kita punya Nomor 1 Nomor 1 Kita punya X min 1 Diberi tanda mutlak Lebih kecil Dari 3 Apa artinya ini tadi Poin 1 ya Dia diupdate Dari Min A Dengan A Sehingga Kita punya Di sini Akhirnya kita bisa menyelesaikan Yang tanda mutlaknya Ditaruh Tanganan Tanda mutlaknya Dihilangi Diupdate oleh Yang sebelah kanan Dikasih 3 Yang sebelah kiri Dikasih min 3 Oke Sehingga dari sini Ini kan X min 1 Kalau min 1 Pindah ruas Berarti gimana Jadi plus 1 ya Berarti X Ya diem Satunya ini Saya pindahkan Ruas ke kanan Berarti Min 1 Pindah ruas ke kanan Jadi plus 1 3 Ditambah 1 Oke Ternyata X min 1 ini Diupdate Anak-anak Dia juga pindah ruas ke kiri Nah Kanan kiri kita pindahkan Min 1 Pindah ruas jadi plus Berarti ini Hasilnya adalah Min 3 Ditambah 1 Hasilnya adalah X Diupdate oleh Min 3 Tambah 1 Berapa? Min 2 Oke 3 tambah 1 Adalah 4 Selesai Gini aja Gampang ya Ya oke Nomor 2 Kita lihat nomor 2 Kita punya nomor 2 3X min 7 Tanda mutlak Lebih kecil dari 8 Sama ya caranya Ya diupdate ya Oke Kita tulis 3X min 7 Diupdate Oleh lebih kecil Sama dengan Satunya Sebelah kanan 8 Yang sebelah kiri berapa? Min 8 Oke Sehingga dari sini Min 7 nya kita pindah Karena min 7 Pindah ruas jadi plus 7 Yang mana ya? Oke Berarti 3X nya kita tulis dulu Diupdate oleh 7 nya pindah Min 7 kok pindah Jadi plus 7 Berarti yang sebelah kanan Jadi 8 plus 7 Adil ya Yang sebelah kiri juga sama Semuanya jadi plus 7 semua Berarti 3X Tanda mutlaknya begini Hasilnya begini Oke 8 Min 8 tambah 7 Berapa? Min 1 Oke 8 tambah 7 Berapa? 5 15 Tapi yang ditanyakan kan X bukan 3X Berarti tinggal mindah Sehingga Kita lihat di sini X Oke Karena 3 dikali X Maka 3 pindah Ruas Karena per kalian Pindah jadi pembagian Oke Jadi per ya Berarti X tetap diupdate oleh Lebih kecil sama dengan Oke Ini pindah ke kiri Sama Min 1 Dibagi 3 3 ini juga pindah ke kanan 15 Dibagi 3 Hasilnya adalah Min 1 per 3 15 Dibagi 3 berapa? 5 Kalau ditanya Himpunan penyelesaiannya Misalkan Himpunan penyelesaiannya Dibagi X Sedemikian hingga Hasilnya kita tulis Bila X-nya diupdate oleh Min 1 Min 1 per 3 Dan X adalah Anggota Bilang Oke Ini himpunan penyelesaiannya Kalau misalkan ditanya Cuma penyelesaiannya saja Maka cukup yang ini Oke Nomor 3 Kita punya nomor 3 Kita punya 2X plus 1 Lebih besar sama dengan X-2 Nah Kalau ada tanda mutlak Dua-duanya Ini bagaimana? Kalau ada tanda mutlak Dua-duanya Lebih gampang Kita pakai sifat yang terakhir Sifat yang tadi Ya Kita pakai sifat yang tadi ya Sifat yang ini anak-anak Ini Oke Kita kuadratkan Dua-duanya Oke Berarti Ini kalau kita kuadratkan Kalau kita kuadratkan Dua-duanya Tanda mutlaknya Ilang kan 2X plus 1 Kuadrat Dia akan lebih besar dari X-2 kuadrat Oke Ayo kita kuadratkan 2X dikuadratkan Jadi 4X kuadrat Oke 2 kali 2X Berarti 4X 4X dikali 1 Plus 4X Plus 1 kuadrat Oke Lebih besar Lebih besar sama dengan yang ini X dikuadratkan Jadi X kuadrat 2 dikali 2X dikali Min 2 Dalam Min 4X Min 2 kuadrat Berarti Plus 4 Oke Kita pindahkan Yang kanan ini Ke ruas kiri semua Berarti 4X kuadrat Ya Ditambah 4X Ditambah 1 Lebih besar dari Kita pindahkan Ruasnya ya Sorry Salah ini Kita pindahkan dulu Ruasnya Oke X-nya kita pindah X kuadrat Jadi min X kuadrat Min 4X dipindah Jadi plus 4X 4 dipindah Jadi min 4 Lebih besar Sama dengan Oke Sehingga dari sini Kita punya Yang namanya Yuk 4X kuadrat Dikurangi X Berarti 3X kuadrat Ya 4X Ditambah 4X Berarti Plus 8X Plus 1 Dikurangi 4 Berarti Min 3 Lebih besar Oke Masih ingat Caranya Saya taruh Sini Nek Cukup Ceritanya Yuk Gimana ini Difaktorkan Kita faktorkan 3X kuadrat 3 ini harus Yang ini 1 dikali X Negatif Karena 9X Dikurangi 1X Hasilnya 8X Oke Lebih besar Sama dengan 0 Kita Kita jadikan Sama dengan Dulu 3X Masih ingat Ya Kemarin 3X Min 1 Lebih besar Dari 0 Sorry Jadikan Sama dengan Dulu Ya Nana Jadikan Sama dengan Dulu Biar gampang Kita pakai Cara cepat Sama dengan 0 Oke 3X Sama dengan 1 Min 1 Pindah jadi 1 Berarti X sama dengan Sepertiga Oke Atau Satunya X plus 3 Sama dengan 0 X sama dengan Min 3 Oke Sepertiga sama Min 3 Besar mana Besar Sepertiga Kita hapus dulu Tanda sama denanya Supaya kita bisa Masukkan Berdiri sama Oke Sepertiga sama Min 3 Besar mana Besar Sepertiga Yang besar Nilainya Maka Tandanya sama Dengan soalnya Yang kecil Dibalik Oke Berarti ini Nilainya sama Dengan ini Tandanya Besar sama Dengan Yang ini Kita bawa Oke Sehingga Dari sini Kalau kita lihat Secara garis Bilangan Sepertiga Sama Min 3 Itu kan Yang sebelah kiri Adalah Min 3 Ya Karena Min 3 Itu lebih negatif Daripada Sepertiga Maka X lebih besar Sama dengan Sepertiga Itu sebelah sini Anak-anak Oke X lebih kecil Dari min 3 Itu sebelah sini Oke Jadi tidak nyambung ya Kalau tidak nyambung Berarti kita bisa lihat Kimpunan penyelesaiannya Ditulis saja Langsung X sebegian hingga X lebih kecil Dari min 3 Tidak terlihat Sudah deh Daripada bingung Tidak usah ya Berkenasamanya ya Tidak Saya hapus dulu Oke Ini namanya Di sesel Seselkan Nah Maka Kita punya Himpunan penyelesaiannya Adalah Tulis ini sama ini Anak ya X sedemikian Hingga X lebih kecil Dari min 3 Atau X Lebih besar Dari Seperti Dari X Element M Gini ya 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 Alhamdulillah Selesai Tinggal nomor 5 Oke Nomor 5 Belakang ya Kita lanjutkan dulu Next Sekarang Di buku siswa Di buku yang Sudah Dipinjami Secara cuma-cuma Oleh sekolah Atau buku yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kita punya Buku siswa Halaman 37 Kita punya soal Seperti ini Lalu bagaimana Penyelesaiannya Kita lihat yang A dulu Kita punya 3 min 2 X Lebih kecil Dari 4 Oke Siapain tadi Kalau lebih kecil Gini Ini kan ya Kelihatan ya Ini ya Seperti ini ya Berarti 3 Min 2 X Diapet oleh Satunya 4 Satunya Min 4 Oke 3 nya pindah dulu Berarti Min 2 X nya Tetap Hati-hati Karena minus ya 3 positif Karena pindah Jadi negatif Berarti Min 4 Dikurangi 3 Ini juga sama 4 Dikurangi 3 Berarti Min 2 X Diapet oleh Min 4 Min 3 Itu adalah Min 4 Ditambah Min 3 Berarti Min 7 Oke 4 Dikurangi 3 Adalah 1 Nah ini masih memuat Memuat Koeficien Kita butuhnya Cuma X Ingat hati-hati Dia perkalian Kemudian yang kedua Dia negatif Negatif Ketika perkalian Kita pindah Pindah ruas Maka Tanda Pertidak samaannya Harus dibalik Jadi ini harus kita balik Begini Nah Oke Min 2 nya pindah ya Karena perkalian Dia gak jadi positif Tapi tetap Min 2 Karena perkalian Maka dia pindah ruasnya Jadi pembagian Berarti Min 7 Per Min 2 Yang sebelah kanan Juga sama 1 Per Min 2 Oke Sehingga X Di sini Menjadi Oke Min 7 Min bagi Min positif ya 7 per 2 Sama Min 1 Nah Tulisan seperti ini Gak lazim Anak-anak Yang lazim Harus kita balik Gak lazim Maka Yang lebih kecil Kita taruh Sebelah kiri Berarti ini Min setengahnya Kita taruh Sebelah kiri Tandanya mengikuti Min setengahnya Kan Istilah nyana SD Diuntuti Tidak dimakan Gitu ya Maka tandanya Begini Nah Dibalik saja 7 per 2 nya Tetap yang Sebelah Yang paling Oke Selesai Selesai 2A Sekarang 2B Kita punya 2B Adalah X per 2 Ditambah 5 Diberi tanda mutlak Lebih besar Dari 9 Oke Pakai yang mana ini Pakai yang Keempat Poin yang keempat Ini kita pakai Sehingga kita tulis Di sini Penyelesaiannya adalah X per 2 Ditambah 5 Lebih kecil Sama dengan Min 9 Oke Satunya X per 2 Ditambah 5 Sama dengan yang atas Cuma dia Tanda mutlaknya Inang Oke Kita selesaikan Berarti X per 2 Lebih kecil Sama dengan Plus 5 Pindah sana Jadi min 5 Min 9 Ditambah min 5 Berapa Min 14 Oke Min 9 Ditambah min 5 Itu adalah Min 14 Berarti X di sini Akan lebih kecil Sama dengan Duanya pembagian Ketika dia pindah Luas jadi perkalian Berarti min 14 Dikali 2 Berarti min 28 Selesai Atau Satunya X Per 2 Lebih besar Dari 9 5 Kalau pindah Ke kanan Dia jadi min 5 9 Dikurangi 5 Adalah 4 Berarti X lebih besar Dari 4 Dikali 2 8 Oke Selesai Sehingga Kalau ditanya Jimbunan penyelesaiannya Untuk soal Nomor 2B Selesai Masih batas ya Nah Berarti Himpunan penyelesaiannya Untuk soal 2B Adalah X sedemikian Hingga X lebih kecil Dari min 28 Atau X lebih besar Dari 8 Oke Bisa ya Bisa Gampang Ya Belajar itu adalah Suatu proses Jadi tidak ada ceritanya Orang itu bisa pinter Gara-gara dia itu Punya buku tebal Tidak ada Orang pinter Ujuk-ujuk itu juga Tidak ada Orang pinter Berenang Itu bukan karena Dia punya buku Berenang Yang canggih Tidak Karena dia memang Belajar berenang Kalau kalian Pengen mampu Di dalam matematika Maka kalian Harus banyak Belajar Belajar itu Proses Jangan dilihat dari Hasilnya Hasil itu serahkan Sama Allah Lihatlah prosesnya Insya Allah Kita akan mendapatkan Belum yang bermanfaat Sekaligus dapat Barukah Allah Pahalian dari Allah Itu yang kita harapkan Oke Sekarang yang C ya Anak-anak Yang C kita lanjutkan yuk 3X ditambah 2 Lebih kecil Sama dengan 5 Ini gampang ini yuk Gimana Diapet ya Ini adalah Poin yang big Seperti yang nomor 2 ini Kita pakai poin yang kedua ini Berarti 3X plus 2 Kita upet dengan Yang sebelah kanan adalah 5 Yang sebelah kiri Minimal Oke Berarti 3X Kita upet dengan 2 nya pindah Karena 2 positif Dia pindah jadi negatif Maka 5 Dikurangi 2 Yang kiri juga sama Dia menjadi negatif Oke Berarti 3X Kita upet dengan Min 5 Min 2 Berarti min 5 Tambah min 2 Min 7 Oke 5 dikurangi 2 Berarti 3 Oke Belum selesai anak-anak Berarti X nya bagaimana Penyelesaiannya ini 3 kali X Maka 3 nya pindah 3 nya pindah Berkaliin pindah Jadi bagi ya Berarti min 7 berbeda Yang sebelah sini Adalah sama Dibagi 3 Hasil akhirnya adalah Min 7 berbeda Lebih kecil sama dengan X Lebih kecil sama dengan 3 bagi 3 Selesai Sampang ya Oke Lanjut Sekarang yang Yang kiri Yang kiri Yang kiri Yang kiri Yang kiri Dan anak Sampai jumpa Sekarang kita lanjut yang berikutnya yang nomor 5 belum ya lanjut dari yang atas dulu nomor 5 nomor 5 kita punya pertidaksamaan persamaan-persamaan pangkat 2 maka kalau kita punya soal seperti itu kita punya ismin 2 tanda mutlak dikuadrakan dikurangi 4 dikali x min 2 ditambah 3 lebih kecil dari 5 nanti kalau kita lihat disini apa yang kita lakukan yang pertama kali sederhanakan dulu soalnya kita misalkan saja misal saya misalkan adalah x min 2 nya diberi tanda mutlak ini saya misalkan dengan nama saya misal nama saya ya A sehingga kalau kita misalkan tanda mutlak ini adalah A maka kita bisa tulis soalnya menjadi A kuadrat setiap kali ketemu dengan tanda mutlak x min 2 ganti dengan A ini juga kita ganti dengan A ditambah 3 lebih kecil dari oke sehingga dari sini kita bisa faktorkan anak-anak gimana ini A dan A oke 3 itu adalah 3 kali 1 lupa ini minus ini positif maka amin sama amin ya kita paham ya insya Allah ya lebih kecil dari ini oke berarti A min 3 jadikan sama dengan 0 dulu oke berarti A sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3 satunya A min 1 sama dengan 0 min 1 nya pindah ruas berarti A sama dengan 1 oke kalau sudah kita pindahkan ruas karena ini pertindaksamaan maka kita harus ganti ganti sama dengannya oke kita ganti sama dengannya sebentar kita lihat 3 sama 1 besar mana besar 3 ya maka 3 ini nanti tandanya sama dengan soalnya berarti begini yang ini tandanya dibalik nah sudah dapat sekarang kan yang ditanyakan bukan A yang ditanyakan adalah X sehingga kita kembalikan ke ke soal sebelumnya sebelum disesakan sehingga A ini kita ganti dulu dengan X min 2 berarti ini kita ganti dengan X min 2 gini ya lebih kecil dari 3 yang ini juga sama kita ganti dengan X min 2 lebih besar dari 1 yuk selesakan dulu masih ingat ya bandanya seperti ini berarti X min 2 diupdate oleh satunya 3 satunya min 3 oke berarti X akan diupdate oleh 2 nya pindah karena min 2 karena dia bentuknya negatif dia pindah ruas dia jadi positif oke kalau sudah kalau dia misalkan pindah ruas jadi positif maka sebelah kanan jadi apa sebelah kanan jadi 3 ditambah 2 ya berarti 5 oke sebelah kiri min 3 ditambah 2 sini adalah 1 double oke satunya anak-anak yang ini masih ingat yang ini pakai cara yang mana ini pakai cara yang keempat insya Allah ya nah yang keempat sorry yang ketiga ya oke sehingga dari sini kita bisa tulis di sini yuk X min 2 balik ya nantanya ya min 1 begini ya atau X min 2 lebih besar dari 1 ya berarti X lebih kecil dari berapa ini min 2 pindah ruas jadi 2 min 1 tambah 2 adalah 1 atau yang ini X lebih besar dari min 2 pindah ruas jadi plus 2 1 ditambah 2 adalah 3 sehingga dari sini kita punya kita punya penyelesaian cara garis bilangan bagaimana ini kita gabung semuanya ya oke kita gabung min 1 dengan 5 berarti min 1 nya dulu disini min 1 dengan 5 oke tandanya adalah X nya ada di tengah-tengah X nya ada di tengah-tengah kita tulis yang di tengah-tengah begini nah yang ini sekarang X lebih kecil dari 1 1 nya dimana kalau disini min 1 disini 5 kira-kira 1 di antaranya ya ya ini 0 ini 1 ini 2 ini 3 ini 4 ya anggaplah begitu ya 1 nya disini kurang ini jadi tidak sama sebentar kalau saya hapus ini kita hapus ini kita hapus oh garisnya kita hapus sebentar ya gini ya jadi ini 0 1 2 3 4 berarti angka 1 0 1 berarti disini ya dia X lebih kecil dari 1 berarti arahnya ke ini ya oke kemudian satunya X lebih besar dari 3 1 2 3 3 disini lebih besar dari 3 berarti nah oke mana daerahnya mana daerahnya adalah ini interseksi dari keduanya nah sehingga kalau kita lihat disini himpunan penyelesaiannya adalah yuk kita lihat yang ini dulu X sedemikian hingga X di update oleh maaf ya anak-anak ini tandanya begini ya tidak pakai sama dengan semua jadi ini tukang-tukang ya sip terus yuk min 1 dengan 1 atau yang satunya X-nya di update oleh X-nya di update oleh 3 sama 5 ya 3 sama 5 selesai oke lanjut next nah sekarang tadi sampai soal yang ABC sudah sekarang yang D sama yang D bisa dicoba dulu D sama E mau dicoba dulu tak atau langsung aja yang D yang D saya kasih clue aja ya saya kasih clue ya yang D kita punya soal tanda mutlak dari 2 min X per 2 di update oleh 2 dengan 3 nah ini harus dipisah anak-anak jadi nanti ini ada ini sama ini satunya ini oke jadi kalau ini kita tulis ya ini 2 lebih kecil dari tanda mutlak 2 min X per 2 begini oke untuk yang ini yang sebelah kiri yang sebelah kanan kita punya 2 min X per 2 kemudian lebih kecil dari 3 oke bisa dicoba oke ini jadi apa masih ingat ini supaya lebih lazim maka kita ganti dulu dia ganti posisi saja lukir namanya tidak mengganti tanda ya lebih kecil ini yang ada tanda mutlaknya lebih besar nah oke ini kan nanti ada 2 penyelesaiannya ya satunya adalah 2 min X per 2 lebih kecil dari min 2 oke yang ini satunya sama sama dengan soalnya cuma dia tanda mutlaknya hilang oh sorry tanda mutlaknya hilang ya ini bukan 0 tapi ini 2 2 oke ini itu yang ini itu yang ini yang ini gimana yang ini yang ini maka penyelesaiannya ya gampang sekali kalau lebih kecil itu lebih gampang ya di update aja langsung yang 3 yang sebelah kanan 3 yang sebelah kanan 3 yang sebelah kiri ini oke bisa nyelesaikan sendiri selesaikan sendiri kita selesaikan aja X per 2 oke lebih kecil dari 2 pindah sana jadi min 2 min 2 min 2 min 2 tambah min 2 min 4 ya berarti min X per 2 lebih kecil dari min 4 oke berarti X hati-hati minus dia berubah tanda ya min 4 dikali min 4 dikali min 2 oke berarti X lebih besar dari 8 bener ya ini karena negatif ya karena dia negatif dia perkalian negatif dia pindah ruas maka mengganti tanda tanda pertidak sama diganti kemudian per 2 ini 2 nya ini adalah penyebut maka ketika dia berganti ruas maka dia menjadi pembina atau menjadi perkalian pembagian pindah jadi perkalian bener ya yang ini sekarang yuk min X per 2 lebih besar dari 2 2 nya pindah sana jadi 2 dikurangi 2 0 anak-anak ya oke ini juga sama karena dia min maka dia berbalik tanda ya 0 dikali 2 berarti X lebih kecil dari 5 dapat 1 2 nanti kita pakai ingkat bilangannya yang ini anak-anak yuk min X per 2 diantara 2 nya pindah 2 karena tidak ruas jadi minus ya berarti 3 dikurangi 2 yang ini juga min 3 dikurangi 2 ya berarti min X per 2 lebih kecil sama dengan 3 dikurangi 2 1 min 3 min 2 min 5 oke berarti X oke keliru ini ya bentar kita hapus oke pelan-pelan anak-anak karena dia negatif maka dia merubah tanda ini ya oke dia pembagian pindah jadi perkalian ya berarti 1 dikali 2 yang ini min 5 dikali 2 oke berarti X diapet oleh min 10 dengan 2 ya atau kita gambar lebih enak jadi gimana ini gak cukup ini ya X lebih besar diksiapin oleh 2 dengan sebentar ada yang keliru mungkin kita sebentar min oh minnya belum anak-anak ya ini kan min 2 ya oke ya makanya saya kok bingung lagi bentar bentar biar ini tulisannya saya sudah seperti ini ditambah gini kita ulang kita ulang dulu bentar ini kita ulang ya ini kan sudah sudah ya sudah berbalik tanda min 2 min 2 ini pembagian ketika pembagian pindah jadi perkalian berarti ini 1 dikali min 2 gitu ya oke kalinya pakai dot aja ya biar gak gak bingung sama X nya ya 1 dikali 2 dikali min 2 kaliannya pakai dot aja ini kemudian yang ini min 5 dikali min 2 sehingga hasilnya ini 10 ini ini hasilnya dari min 2 atau lazimnya min 2 di update oleh X oke 1 2 3 yuk kita pertinggalan X lebih besar dari 8 ini bisa kata disini 8 lebih besar disini ya kemudian X lebih kecil dari 0 kita pasang 0 nya disini lebih kecil dari 0 ini kemudian X di update antara min 2 dengan 10 min 2 itu sebelah sininya 0 ini min 2 10 disebelah anaknya 8 oke nah interseksinya itulah anak-anak yang himpunan penyelesaian berarti kita tulis disini himpunan penyelesaiannya adalah min 2 X 0 oke sebentar ini yang kedua ini lebih kecil sama dengan ya berarti ditutup anak-anaknya dia lebih kecil sama dengan yang yang kita tutup berarti gini atau satunya 8 X oke X elemen komannya dimana disini oke mudah-mudahan paham ya ya tinggal satu soal lagi yang E yang E sudah bisa toh gampang kan dikuatrakkan dua-duanya anak-anak yang E kita kuatrakkan dua-duanya langsung saja ya berarti X plus 5 dikuatrakkan lebih kecil dari 1 min 9 X juga dikuatrakkan oke jadi ini adalah X kuatrak plus 2 kali X kali 5 10 X plus 5 kuatrak 25 lebih kecil sama dengan yuk 1 kuatrak 1 2 kali 1 2 kali 1 kali min 9 X min 18 X ditambah dengan min 9 X dikuatrakkan jadi 81 X oke hasilnya sama dengan yuk ini pindah ke sana semua ya saya nolkan ya sebelah kiri ya nolkan ini 81 X ya 81 X min 18 X plus 1 ini positif pindah sana jadi negatif ini pindah sana jadi min 10 X ini pindah sana jadi min 25 oke berarti dari sini 0 yuk 81 dikurangi X kuatrak berarti 80 sorry anak sebentar-bentar 81 X ini kurang kuatraknya ya maaf ya 80 X kuatrak ini ya ini dikurangi ini min 18 tambah min 10 min 28 X oke 1 dikurangi 25 berarti adalah min 24 oke berarti kalau kita tulis ulang 80 X kuatrak min 28 X min 24 lebih besar dari 0 bisa meneruskan sendiri bisa ya kita bagi dengan berapa ini bagi 4 kalau dibagi 4 ini adalah 20 X kuatrak ini dibagi 4 min 7 X ini dibagi 4 adalah min 6 tidak cukup ini masalahnya anak-anak ya oke bisa teruskan sendiri ya ya oke ya sudah gini aja ini teruskan sendiri dan seterusnya karena tidak cukup oke terima kasih anak-anak atas perhatiannya semoga tidak bingung ya kalau bingung monggo silahkan diulang-ulang bacanya silahkan dicoba gerakan alat tulis kalian jangan dibiarkan belajar matematika cuma dilihat itu tidak bisa belajar matematika harus ada buku kemudian harus ada alat tulis hingga kita coba-coba kita coba sendiri itulah belajar matematika oke anak-anak mungkin sampai disini dulu terima kasih atas perhatiannya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya